Intro Melko Polhuka Mahfud MD menuliskan pendapatnya terkait dengan kasus hukum yang menjerat mantan anak buah Ferdisam Bolicat Aliezer atau Baradae. Diketahui dalam pleidohnya yang dibacakan pada Rabu 25 Januari, Baradae mengucapkan sejumlah terima kasih mulai dari Presiden Jokowi, Menko Polhukam hingga Kapoli. Baradae berterima kasih kepada mereka karena melindunginya sebagai saksi kunci atau justis kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadier J yang diotaki oleh mantan atasannya, Ferdi Sambu. Mahfud MD pun menanggapi isi pleidoh Baradae dalam tulisannya di akun Instagram Jumat 27 Januari. Mahfud MD bahkan memanggil Baradae Adinda sebutan yang biasa diungkapkan senior ke juniornya. Mahfud MD mengaku senang saat Baradae mengucapkan terima kasih ke banyak pihak termasuk kepadanya. Mahfud MD mengaku hanya bisa berdoa agar Baradae mendapatkan hukuman ringan dari Majelis Hakim. Meski begitu, semuanya Mahfud MD serahkan kembali kepada Majelis Hakim. Mahfud MD mengajak semua pihak bersikap sportif dalam menanggapi kasus hukum pembunuhan berencana terhadap Brigadier J. Mahfud MD pun mengenang awal kasus kematian Brigadier J yang membuat pusing semua pihak. Pasalnya, awalnya kematian Brigadier J masih menjadi misteri. Dimana pada 8 Juli 2022, Baradae mengaku bahwa penembakan terhadap Brigadier J adalah peristiwa saling tembak bukan pembunuhan. Namun akhirnya sebulan kemudian, tepatnya 8 Agustus 2022, Baradae mau mengungkapkan semua kebenarannya. Dimana kasus itu ialah pembunuhan yang ternyata diotaki oleh mantan atasannya, Ferdi Sambo, yang juga mantan atasan Brigadier J. Karena hal tersebutlah, akhirnya Ferdi Sambo mau mengakui perbuatannya dan kasus kematian Brigadier J menjadi terambenderang. Mahfud MD pun menasehati Baradae agar tidak menyesal karena membongkar kebenaran ke publik. Sebab, usai membongkar kasus ini, Baradae sendiri mengaku bahwa hatinya menjadi lega karena lepas dari himpitan atas kematian rekannya. Mahfud MD pun menyebut bahwa Baradae merupakan sosok pria jantan sesungguhnya yang mau mengakui perbuatannya. Ia pun meminta anggota BRIMOB itu untuk tabah dalam menerima fonis. Terima kasih telah menonton!